Pemirsa Papua Barat Daya dibebani target secara nasional mencapai angka 14 persenta 2024 karenanya dibutuhkan langkah-langkah serta kebijakan dalam rangka capaian tujuan tersebut. Ungkap Kepala Baperinda P. Papua Barat Daya, Rahman, dalam sambutannya pada kegiatan Monev Kabupaten Kota atas pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting semester 2. Papua Barat Daya dengan ambisinya untuk mencapai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024 menghadapi tantangan signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting. Kepala Bapeda dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Baperinda, Papua Barat Daya, Rahman menyoroti kebutuhan akan melangkah-langkah konkret dan kebijakan yang efektif. Dalam sambutannya pada kegiatan monitoring dan evaluasi kabupaten kota terkait pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting semester 2, Rahman menegaskan pentingnya sinergi berbagai elemen dalam mencapai target tersebut. menggalang kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pendekatan yang holistik, mengimplementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk mengukur kemajuan secara berkala, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil pemantauan. Target secara nasional prevalensinya itu di angka 14% di tahun 2024. Nah tentunya berdasarkan hal ini kita diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah dan juga mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai daripada tujuan tersebut. Sebagaimana kita katakan bersama juga bahwa terkait dengan stunting ini telah lahir Paturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan kurunan stunting dan juga ada peraturan barat kependudukan dan keluarga perencana nasional publik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan kurunan stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Nah berdasarkan dasar ini kita di Provinsi Boko Beradaya juga telah melahirkan peraturan menurut tentang membentukan tim percepatan kurunan stunting dan juga ada korelasinya dengan tim koordinasi percepatan kurunan kemiskinan ekstrim. Dan memang setelah kita lihat bahwa stunting ini juga ada korelasi dengan masalah kemiskinan, Nah tentunya itu selain ada lapan konvergensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kami di pemerintah Provinsi Boko Beradaya juga telah menetapkan lima program strategis. Salah satunya yaitu ada program jambu hidup yaitu jaminan seribu hari kehidupan. Melalui langkah-langkah ini diharapkan Papua Barat Daya dapat meraih target nasionalnya dalam mengurangi angka stunting. Kesinambungan dan kolaborasi antar stakeholder akan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan ini, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas.